Halo D-Media, selamat datang di DMTV. Nah, hari ini saya akan membahas Sena Momentum Helmet. Helm yang smart, katanya sih smart. Dari Sena, buatan dari Korea. Nah, kenapa bisa dibilang smart? Karena helm ini sudah termasuk intercom di dalamnya. Built-in intercom, mix speaker, baterainya, modulnya, semua sudah tertanam di helm ini. Modelnya, kalau kita lihat, saya akan muter sedikit ke samping. Lebih cenderung tradisional bulat. Ini saya akan muter sampai ke belakang. Bisa dilihat. Nah, Sena Momentum ini sudah memiliki fitur intercom tipe 20. Sama persis dengan 20S. Gunggulannya, ya, tuck time tentunya 12 jam. Bisa sampai 1,6 km. Bluetooth connection bisa sampai 8 orang. Group intercom. Dan itu semua dilakukan via smartphone app. Ya, via smartphone app. Karena kalau kita lihat di sini, di sampingnya hanya ada 3 tombol. Ya, tombol minus, tombol plus, dan tombol menu. Dan tentunya nanti ini setelah kita pairing ke HP kita, dan kita bisa setting semua, kita bisa pairing dengan yang lainnya. Sampai 8 rider, tipe 20 ya. Bisa juga pairing dengan Momentum lainnya. Bisa juga pairing ke tipe 20S lainnya. Bisa sampai 8 rider, semuanya via smartphone app. Jadi, jangan lupa kalau kamu punya Sena Momentum atau 20S, download aplikasinya lewat smartphone Android atau iPhone. Nah, kembali kepada fiturnya. Saya bilang tadi, sampai 1,6 km. Bisa juga sampai 8 rider bisa music sharing. Ya, kamu mendengar musik. Apa itu merorong-merorong mendengar musik? Mendengar musik dari HP. Musik yang kamu dengar dari HP itu, kamu bisa sharing ke semua rider yang pairing sama kamu. Bisa juga mendengar radio. Jadi, kalau tidak ada musik di HP kamu, kamu tidak ada safe music. Bisa dengar FM radio juga. Yes, dia memiliki fitur FM radio. Ya, Bluetooth 4.1. Jadi, baterainya irit. Ya, seperti yang saya bilang tadi, sudah bisa 12 jam. Nah, berikutnya. Advanced Noise Reduction. Teknologi Sena mengenai, teknologi Sena, untuk Advanced Noise Reduction-nya sangat luar biasa. Background noise hampir tidak ada. Sampai kadang-kadang waktu saya moto vlogging, kalau saya aktifkan background noise, rekaman di video itu kurang enak, kurang seru rasanya ya. Kurang seru karena tidak ada background noise-nya. Ya, tidak akan dengar suara kenapa, tidak akan dengar suara motor lainnya, atau tidak akan dengar suara mobil, atau hanya suara yang berbicara. Itu semua tergantung selera saja. Bagi kamu nanti yang mau to vlogging, pakai helm ini, pakai action camera, ya Sena Prism atau GoPro 3 atau 4, yang memakai Sena adapter, terserah kamu. Kamu maunya tetap ada background noise, atau kalau tidak mau ada background noise, tinggal menonaktifkan Advanced Noise Reduction lewat smartphone app. Nah, kita lihat ke dalam. Dia punya posisi mic, persis di belakang bagian depan mulut ini. Dia tidak kelihatan ada mic, kelihatan hanya ada lubang kecil saja, jadi benar-benar dibikin integration. Jadi bukan helm dipasangin Sena, semacam plug and play gitu, enggak-enggak. memang dibangun untuk terintegrasi total. Jadi kita tidak tahu bahwa itu ada intercom di dalam, kecuali kita kenal helm ini. Speaker juga sudah tertanam di dalam busanya. Nah, dia cenderung ini busanya, kalau saya rasain ya, mirip dengan Shoei. Bagi teman-teman yang sudah pernah pakai Shoei atau Nolan, dia fittingnya mirip kayak gitu ya. Mirip seperti Shoei atau Nolan. Cenderung lebih ketat di pipi juga. Dan dia punya ventilasi, ada dua, satu di bawah dan satu di atas. Dia punya ventilasi di atas, nanti anginnya keluar dari spoiler di belakang sini. Pembukaan visernya sangat simpel, tinggal buka saja. Dan ini memang saya rekomendasi kepada teman-teman yang suka touring jarak jauh, yang tidak mau ribet mengenai gadget atau intercom yang menonjol di luar helm, saya rekomendasi helm ini. Nah, bagi pernah ada yang bilang, helmnya memang sedikit agak berat dibanding yang lainnya, mungkin sekitar 100 gram. Kenapa? Karena di belakang sini, di bagian sini, dia punya baterai. Baterainya dia lebih besar dibanding baterainya 20S itu sendiri. Makanya dia punya tag time-nya lebih lama. Walaupun jangkauannya sama, dia punya tag time-nya ya, apa ya? Waktu berbicara ya. Terima kasih Bro Dimas. Waktu berbicaranya bisa lebih lama karena memang baterainya lebih besar. Dan ini sudah sertifikasi DOT, tentunya sudah melewati pengujian tes speknya Amerika. Jadi aman untuk dipakai pada riders yang memakai harian. Ya, itu tadi yang saya sudah bilang ya. Ya, sudah saya putar nih helm. Jadi sudah lihat, fitur unggulannya adalah 8-way intercom. Kalau kamu pairingnya manual, kalau pairing manual, bisa pakai tombol pairing biasa. Nanti tinggal baca aja di owners manual. Tapi kalau kamu mau lebih dari 4 sampai 8, saya rekomendasi memakai smartphone app. Jika ada pertanyaan lebih banyak lagi mengenai produk ini, silakan komentar di bawah. Jangan lupa juga subscribe dan sharing video ini kepada teman-teman lainnya. Dan kalau mau pesan, silakan langsung WhatsApp di kami, 0818-CALL-DM, C-A-L-L-D-M. Bagi yang bingung, hurufnya itu ada di keyboard HP kamu. 0818-CALL-DM. Saya Bro Ron, sampai ketemu di video berikutnya.